Oke teman-teman, jadi di video kita kali ini kita main Blocks Fruit ya Akhirnya Res V4 keluar dan kalian bisa lihat tuh ya Gue sudah full Res V4 Fishman, baru Fishman pak ya Jadi dari gue live kemarin, kalau kalian belum nonton Eh udah gak bisa sih videonya, kena copyright aja gara-gara misu ya Ya pokoknya videonya nanti akan gue selipin juga beberapa disini ya Karena gue pengen ngejelasin beberapa hal untuk Res V4 Ya pokoknya intinya gue udah Res V4 teman-teman Udah full Res V4 untuk Fishman dan itu makan seharian Dan waktunya itu, wah gila pak, grinding parah sih Oke sekarang gue akan jelasin ke kalian Gimana cara kalian bisa dapet Res V4 teman-teman ya Buat kalian yang masih belum ngerti, mungkin kalian Males nonton video orang luar ya Kalian nonton di video gue aja, oke Jadi yang pertama ya kalian harus buka level dulu Kalau kalian belum bisa buka levelnya Ya gue pokoknya udah bikin videonya Kalian bisa lihat nih video yang ini Nah ya video yang itu, kalian tonton aja Dan kalian harus pertama buka dulu level itu pak ya Buka levelnya dulu ya Lalu kalau udah teman-teman pastikan Res yang mau kalian ubah itu udah harus Res V3 ya Harus Res V3, jadi misalkan kalau misalkan kalian mink Ya kalian mink versi ketiga Minimal itu teman-teman ya Kayaknya gak harus semua sih Gak harus semua V3 Pokoknya Res yang mau kalian evolve aja gitu Yang mau kalian evolve ke V4 Itu harus V3 dulu teman-teman ya Make sense lah ya Dan yang kedua cuy ya Kalian butuh full moon Yes, kalian tetap butuh full moon teman-teman ya Butuh full moon Tapi tempatnya bukan di Mirage Island lagi Tapi di Temple of Time Jadi yaudah sekarang kita akan langsung aja pergi ke Temple of Time dulu Bentar teman-teman ya Let's go Oke teman-teman Jadi setelah kalian buka ya Buka levernya nih Levernya di atas Ya kalian buka aja levernya Lalu Kalian tunggu full moon Ya Kalian tunggu full moon Lalu kalian harus pergi ke tempat Res kalian Misalkan kalau gue Gue fish Jadi gue kesini Ini fish ya teman-teman ya Nah kalau kalian udah masuk ke tempat Res kalian Misalkan disini gue fishmen Ya Kalian butuh minimal 3 orang teman-teman ya Dengan Res yang berbeda 3 orang dengan Res berbeda Yang ingin ngelakukan Awakening juga Oke Harus 3 orang Eh nggak nggak harus 3 sih Lebih dari 3 bisa 5 lah Maksimal 5 kalau setau gue sih Iya maksimal 5 ya Soalnya gue pernah 4 Jadi harusnya maksimal 5 sih Lalu ketiga orang itu teman-teman ya Itu harus Ngeaktifin Skill Res kalian Saat full moon Bersamaan teman-teman Wah ribet nggak tuh Ribet kan Ribet kan Tapi ya Setelah lewati dari itu Gampang sih teman-teman ya Pokoknya itu doang Itu syarat pertama ya teman-teman ya Kalau ada 3 3 orang masih bersamaan Kalau ada 4 orang 4 orang masih bersamaan 5 orang ya Ya pokoknya kayak gitulah Harus bersamaan teman-teman ya Sebenernya nggak harus Pas banget sih Kayak Beda sedetik dua detik Nggak apa-apa Tapi yang pasti Harus pake skill resnya teman-teman ya Di saat yang bersamaan Oke Kalian tinggal tulis aja disini Biasanya Tinggal tulis sih Kita count gitu Count 1 2 3 Nah biasa kayak gitu teman-teman ya Jadi kalian buru-buru Nah kalau misalkan ada orang yang sama sama kalian nih Sama nih Sama-sama visemen Sama kayak kalian Nah itu Yang bisa masuk cuma 1 orang doang 1 orang doang teman-teman ya Seperti yang gue bilang Resnya harus berbeda Jadi yang bisa masuk itu cuma 1 orang doang Jadi kalau misalkan ada 2 visemen Nah udah Yang dipilih tuh yang mana yang paling cepet Pake skill resnya duluan Itu yang dipilih duluan teman-teman ya Lalu nanti pintunya kebuka Nah kayak gini teman-teman Gue ada videonya Gue kasih lancet Kasih unjuk kalian aja ya teman-teman ya Sekalian sama Trialnya kayak gimana Kalau visemen nih ya Ntar untuk trial yang lain Gue akan coba untuk kasih tau sedikit Tapi beberapa gue gak tau sih Cuman ya kayak gitulah Ya pokoknya kayak gini teman-teman ya Kita ngelakuin trial kayak begini Oh my god To the track Tapi Wah scorching donut Nah itu dia trial Kalau untuk visemen teman-teman ya Gampang sih cuma lawan sea beast doang Dan Kalau kalian udah V3 ya V2 dari V2 V3 Harusnya kalian udah bisa berang di laut teman-teman Tanpa Kena damage Kalau misalkan kalian pake devil pro teman-teman ya Jadi agak gampang lah Kalian bisa M1 pake ini Kalian bisa M1 pake melee kalian Kalian bisa pake skill-skill kalian Jadi gampang Dan itu darahnya pun sedikit teman-teman ya Gak sebanyak sea beast yang biasa kalian temuin Gak Gak sebanyak itu Jadi gampang kok Kalau misalkan kalian pake dough Gue saran pencet F aja udah Pencet F terus-terusan Sampai mati Gitu doang teman-teman ya Easy banget Lalu Kalau udah trial cuy ya Apa yang terjadi bak Kalau trial udah kelar Nah kalau udah kelar Dari ketiga orang itu ya teman-teman ya Ketiga orang Kalau misalkan ada tiga orang ya Ketiga orang itu Harus PVP teman-teman ya Jadi kayak free for all lah Kayak battle royale teman-teman ya Dimana Cuma boleh ada satu pemenang Jadi Jadi kalian harus bunuh-bunuhan dah tuh Bunuh-bunuhan Antara res itu teman-teman ya Kalau misalkan lawan kalian Ming Lawan kalian human Ya udah kalian mesti bunuh-bunuhan ya teman-teman ya Dan cuman satu yang bisa Bisa awakening Ya jadi emang kalian harus bunuh-bunuhan cuy Ribetnya bagian situ sih Ribetnya di bagian PVP sih Cuman Untungnya kemarin Gue ada yang dibantu Ada yang gue PVP juga Nih ya gue kasih lihat Waktu gue menang gara-gara PVP teman-teman ya Empatuh Empat orang cuy Di atas-atah Di atas Di bawah 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 Aku bisa lihat kalian PVP Karena video mudah Video mudah Terang gitu Ayo angkau Angkau Gamput ya ini Angkau Di mana ini Di bawah Di bawah Di bawah Di atas Di atas Di bawah Di atas Poinnya Ada yang Awaken Gak bisa awaken Bisa awaken nih Bisa lah Di trial enak temennya aku akhirnya dealer yes kayak gitu cuy itu gue hoki parah sih hoki parah temen-temen ya oke ya itu dia untuk awakeningnya lalu gak cuma sampai situ cuy gak cuma kalian satu kali satu kali trial udah kelar itu kita ngomongnya trial temen-temen ya gak cuma satu kali trial udah kelar enggak enggak jadi kalau misalkan kalian menang nanti kalian kan disuruh ikutin yang kayak ada putih-putih disitu tuh nih putih-putih disini biasa nanti kalau kalian udah menang kan PVP-nya disini nih ntar ada kayak putih-putih ya kalian ikutin aja dia akan jalan kesini dia ke tempat si ini cuy apa nih namanya nih si yang ini apa sih aduh gue gak bisa naik lagi imagine gue bisa naik gak wah lucu banget kalau gue gak bisa naik wah wah gue gak bisa naik kocak ya pokoknya pokoknya kalian pokoknya kalian akan diarahin kesini kalian naik ke atas dan itu nanti akan ada jam cuy ya gue ada videonya sih kalau gak salah ya pokoknya kayak ginilah ikutin putih-putih ya ikutin putih-putih receive max stats as well as increase damage and speed and heal by 10% oh gila ya jadi kayak gitu cuy jadi kalian harus kayak milih gear-gear gitu ya jadi ada ada 1, 2, 3 ada 5 kalau gak salah ya 4, 5, ada 5 ada 5 gear ya temen-temen ya kalau kalian baru pertama kali awaken itu kalian udah pasti gear yang pertama dulu untuk nge-unlock skill awakening kalian yang ini nih awakening ya dan setiap awakening beda-beda temen-temen ya ada yang dari awal udah ada skillnya kayak Ming gitu kan ada yang juga kayak cybox segala macem ya itu udah ada temen-temen ya cuman kalau gue visman itu tuh visman lebih ke arah buff sih temen-temen ya jadi awakening-nya visman itu kebanyakan bukan kebanyakan sih semuanya buff semuanya buff gue gak tau ada yang beda gak sih gak ada kayaknya sih semuanya buff temen-temen ya setau gue buff nah kalau kalian udah awaken cuy yang pertama-tama udah kebuka temen-temen ya itu kalian harus ngelakuin trial lagi cuy jadi gak cuman satu trialnya enggak temen-temen ya lima trialnya ya kalau gak salah lima ya kalau gak salah eh lima apa empat ya lima sih ya lima trial nah kalau kalian mau ngelakuin trial yang selanjutnya itu kalian tinggal ngomong lagi nih sama si ancient one ini nanti dia akan ngejelasin lu mesti latihan berapa kali nah ini pak yang bikin kalian bingung pasti ya latihannya pak trainingnya itu kayak gimana guys trainingnya itu sebenernya simple cuma grindy seperti yang gue bilang tadi ya ini grinding parah cuy jadi kalian bener-bener latihannya itu kalian mesti pake terus skill kalian ya nah kalau misalkan kalian perhatiin di bawah sini nih di bawah sini itu ada kayak ada bar gitu dan kalau misalkan bentar gue naikin dulu kalau misalkan kalian mukul NPC ya atau kalian dipukul sama NPC kalian mukul NPC atau kalian mukul atau kalian pukul orang juga bisa pukul player itu bisa juga tapi gue menyarankan kalau kalian pukul player itu temen kalian oke jadi jangan asal pukul orang ya temen-temen ya kalau kalian mau latihan karena percuma gitu kan kalau kalian mati bar nya ngulang lagi jadi mendingan kalau misalkan kalian gak ada temen lagi gak ada temen nih yaudah kalian sama NPC aja kayak gini temen-temen ya kalian harus pukul-pukulin bar itu sampai bar itu naik baru kalian abis itu bisa awakening temen-temen ya caranya sesimpel itu sebenernya nah tapi trainingnya temen-temen ya gak cuma itu nah ini kan tiba-tiba ada orang nih ini kan tiba-tiba ada orang gini kan lihat kan bar gue cepet banget kan naik kalau ada orang kan bar gue cepet banget kan naik kalau ada orang kita ini mati oh shit oh shit aduh gak kena mati wah gak kena kemarin ada cowok oh itu tuh oh nah mampus kena lu mampus lu nah ini cara kayak gitu temen-temen ya kalian kayak begitu aja lalu kalian nah gue udah bisa awakening nih kalau bar gue udah penuh gue tinggal awakening moment gitu kan dan gue langsung OP cuy kalau gue udah awakening temen-temen ya mau kemana lu pastry river aduh gak kena anjir kena-kena aduh gak kena anjir mau kemana lu mau kemana lu mau kemana lu mau kemana lu kemana dia co oh terbang mampus mau kemana lu mau kemana lu kemana dia co oh deh gue mungkin mampus kena bodoh gue gak tau gue gak tau mau pokok dimana itu gue gak tau mau pokok dimana asal aja udah mau asal aja Wah gak kena co Langsung aja co Oh my god Oh my god OP bat Gila kan kalo kalian udah awaken itu OP parah co Wah kemana deh co Aduh gak kena anjing Kena mampus Mampus meninggal gak tuh Kena kena please Aduh gak kena lagi anjir Oke kita pake skill fusillade aja temen-temen ya Wah nih anjing banget kemana deh co Keluar deh co Kabur anjing dia Eh baru gak sih Eh kabur dia anjing gak tau kemana ya Pukul 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 Biasa nih Iya pukul biasa Nah gue awaken sabar sabar Nah ini dia temen-temen ya Jadi cara kalian trainingnya Pertamanya kalian mesti buka dulu nih awakening kalian nih Orang sumpah dia masih ngangguin aja Oke jadi kalo kalian perhatiin kalo kalian awaken Itu kalian liat tuh di bar ya Bar kalian tuh berkurang mulu Dan cara untuk ngebikin bar yang gak berkurang itu kalian mesti mukulin NPC Kalau enggak ya pbm orang Nah itu yang di training temen-temen ya Jadi kalian sebisa mungkin Harus Apa ya kayak memperlama durasi kalian temen-temen Dengan cara kalian mukulin NPC Kalian bisa perhatiin tuh Kalo misalkan gue mukulin NPC Dia akan Ini temen-temen ya Kayak kayak naik lagi Sedikit demi sedikit naik lagi Tapi ya tetep aja turun terus temen-temen ya Trainingnya kayak begini temen-temen Kalo gue nyaranin nih Di tempat yang donat-donat sih Itu kan Donat-donat kan cepet banget tuh ya NPCnya juga gak jauh-jauh kayak gini kan Jadi kalian cepet gitu Untuk naikin Untuk naikin training kalian cuy ya Jadi nanti trainingnya tuh ada banyak temen-temen Setiap kali kalian mau trial Itu kalian mesti training temen-temen ya Dan yang paling susah Itu nanti kalian mesti training 3 kali cuy Ada cuy Ada yang 3 kali Ada yang 5 kali Yang terakhir tuh 5 kali ya Jadi itu yang bikin susah tuh disitunya temen-temen ya Yang bikin lama trainingnya dan butuh grinding itu disitu Jadi ya good luck untuk kalian semua Yang sedang nge-trainingnya temen-temen ya Ini akan gue Gue akan sedikit showcase untuk yang ini temen-temen ya Si Shaq Ini Shaq OP banget sih Kenapa gue bilang tadi dia gak ada skillnya kayak Ming gitu kan Kalo Ming kan keren ya Ngedess-nggedessnya keren segala macem Tapi kalo Fisman Itu dia kebanyakan debuff Jadi kalo misalkan gue pukul orang nih Dia tuh kayak Kalian perhatiin tuh Kayak ada efek-efeknya gitu cuy Dan semakin gue pukul Dia akan ada semakin efeknya Dan dia jadi lemot jalannya Coba lu lemot gak jalannya? Lemot kan? Lemot kan? Lemot kan? Gak bisa kemana-mana lu Lemot terus lu Lemot banget Liat tuh jalannya lemot banget Ya itu buffnya temen-temen Itu sebenernya cukup OP sih Dan Itu baru satu temen-temen ya Lalu ada satu lagi buffnya Itu kalo kalian perhatiin liat darah gue Ada kayak Ada kayak Apa ya? Kayak shield tambahan Coba pukul gue udah Hit me Pasti 0 Nah 0 kan? 0 Lagi Terus Terus Gak apa-apa Terus Slow change Slow change Terus Lagi Gila Gila OP gak guys? OP gak? OP gak? Gila itu Itu gue anti M1 cuy Jadi kayak kalo ada shieldnya Itu kalian anti M1 Dan itu shieldnya panjang Karena Gue udah gue upgrade lagi ya Jadi Untuk Fisman itu tuh Kayak semuanya buff sih Iya sih Kalo gue liat di trailer Dia bisa kayak nge-spawn Sea Beast gitu kan Nge-spawn Rumbling Tapi ternyata enggak temen-temen ya Eh gue gak tau sih Apa mungkin ada apa enggak Tapi yang Upgrade yang gue dapet Pas gue Masukin gearnya Masukin gear ke dalam Jamnya Itu gak ada Pilihannya cuma dua Nge-buff yang Bikin orang jadi lemot gitu Yang pake gini nih Jadi kalo dipukul dia makin lemot Kayak begitu Atau yang kedua Leviathan Armor Yang tadi Yang ada shieldnya Ini ada shield kayak gini Nah itu namanya Leviathan Armor Temen-temen ya Kayak begitu Cuy Itu untuk Fisman ya Ntar Ntar untuk Lebih jelasnya ya Kalian tungguin aja untuk Showcase semua rest Temen-temen ya Ya Jadi kalo misalkan kalian udah training Ya temen-temen ya Kalian udah bisa langsung Ngomong lagi sama si Ancient One ya Dan kalian bisa Ikutin trial lagi Kalian lakukan itu Terus-terusan cuy ya Kalian grinding tuh Terus Coba Terus Coba Terus Trial lagi Training lagi Trial lagi Dan ya itu Yang gue bilang tadi Yang ada 3 kali training Sama 5 kali training Itu kalian butuh bayar Pake fragment pak Bayangin pak Jadi kalo kalian udah kelar training nih Lalu kalian ngomong sama Ancient One nya lagi Itu kalian mesti bayar pake Fragment manjir Jadi kalian butuh fragment banget sih Gue aja abis sekitar 25 ribu lebih kali Hampir 30 ribu kayaknya Gue udah abis fragment temen-temen ya Hanya untuk Awakening Bukan Awakening sih Ngebuat rest gue menjadi V4 Temen-temen ya Jadi emang Emang butuh fragment banget Jadi mendingan kalian sekarang Farming fragment dulu Gitu ya temen-temen Baru kalian Ke rest Awakening Satu-satu rest 25 kagak Gue gak tau sih Kalo semua rest berapa Tapi kalo rest gue Kurang lebih segitu Kalian bisa liat nih Biaya-biaya yang gue keluarin ya Tuh semua tuh Gila gak sih? Kokil gak sih? Mahal Mahal banget Gak bohong gue Mahal Jadi kalian Farming fragmentnya Yang banyak temen-temen ya Jangan kayak cuma 10 ribu 20 ribu Banyak ini sekalian Gak apa-apa Kalo kalian mau Awakening semua rest gitu kan Oke Ya itu dia untuk Cara rest Awakening Atau bikin rest kalian menjadi V4 temen-temen ya Caranya Rada rumit Bisa dibilang Rada rumit Temen-temen ya Tapi Worth it Apalagi kalo kalian Pake untuk PVP Worth it parah sih Gila ini Disuruh Ngelewatin maze doang Kayak ada Labirin gitu Kalo skype-in itu Setau gue ya Itu cuma parkur Nah human Gue gak tau Human gue gak tau Cybox tau gue Menghindari roket Ya Yang gue gak tau Cuma human doang sih Sisanya gue tau temen-temen ya So ya Itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat si Si Sal nih udah ngebantuin gue Karena lama banget pak Kalo kalian Mukul NPC itu Memang lebih lama temen-temen ya Kalo dipukul sama orang Itu lebih cepet Untuk naikin barnnya temen-temen So ya Thank you Buat kalian semua Nonton dahulu semakhir Like jangan suka Dislike Kalo kalian gak suka Subscribe yang mau Gak susah Kita akan lupa lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sampai jumpa